Intro Saudara ku ya kekasih hari ini kita akan belajar dari Amsal Dan kita belajar dari Amsal apa yang Amsal katakan dalam kebenaran firman Tuhan Amsal mengingatkan kita bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkah Nah hari ini belajarlah kebenaran dari firman Tuhan ini kita tahu bagaimana ketika kita melangkah Maka jangan melangkah dengan tergesa-gesa Ada banyak orang melangkah dengan tergesa-gesa belum tahu tujuannya Belum tahu apa maksudnya Anda sudah melangkah Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa sering kita salah langkah oleh karena apa Oleh karena kita tergesa-gesa Lalu yang berikut kenapa orang sering tergesa-gesa oleh karena apa Oleh karena panik Oleh karena panik pada waktu dia panik maka seharusnya tidak melakukan sesuatu Tapi dia melakukan sesuatu oleh karena apa Oleh karena dia panik Nah Alkitab melaporkan hari ini kepada kita betapa perlunya kita Jangan tergesa-gesa melangkah Kalau kita tergesa-gesa maka Alkitab melaporkan maka kita akan salah melangkah Kalau kita salah melangkah maka yang terjadi adalah tujuan kita tidak akan pernah sampai-sampai karena apa Karena kita salah melangkah Dan kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita janganlah tergesa-gesa dalam kita mengambil keputusan Supaya apa? Supaya kita tidak salah melangkah Ketika salah melangkah maka yang terjadi adalah tujuan kita tidak pernah sampai Bahkan yang paling parah adalah pada waktu kita jauh berjalan Tujuan tidak sampai maka kita balik kembali Dan itu artinya adalah buang-buang waktu Nah oleh karena itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara Kekasih Janganlah tergesa-gesa Karena kalau Anda tergesa-gesa maka Anda akan salah melangkah Tuhan Yesus memberkati Amen Sampai jumpa